Bentrokan sengit antara Feng Wuchen dan penguasa Kuil Lohun membuat semua penggarap di kota tercengang. Cu Tiansu, tiga tetua, dan lebih dari selusin dewa surgawi semuanya tercengang. Mereka bukan satu-satunya, bahkan Tuan Istana Luohun pun terkejut. Kakamu seorang kaisar langit. Setelah terkejut dalam waktu yang lama, penguasa Kuil Lohun tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan kaget. Bagaimana menurutmu? Feng Wuchen bertanya sambil mencibir. Kaisar langit. Saudara Feng benar-benar berhasil menembus kaisar langit. Su Siang Yang tiba-tiba berseru kaget. Rasanya seperti sambaran petir. Di bawah bentrokan sengit tersebut, Feng Wuchen tidak terluka parah atau bahkan dibunuh oleh penguasa Kuil Lohun seperti yang dibayangkan semua orang. Feng Wuchen dengan mudah memblokir serangan penguasa Kuil Lohun. Dia bahkan tidak mundur setengah langkah. Pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar langit. Dia sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar langit. Bagaimana ini mungkin? Dia melangkah ke level kaisar langit di usia yang sangat muda. Kapan wilayah kuno memiliki kejeniusan yang menakutkan? Pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar langit. Bagaimana ini bisa menjadi seorang jenius? Ini hanyalah monster. Seekor monster. Kota angin abadi sekali lagi gempar. Ini tidak mungkin. Mustahil. Bagaimana wilayah kuno bisa memiliki jenius junior yang begitu kuat? Cu Tiansu yang ketakutan menggelengkan kepalanya karena panik. Wajahnya sangat pucat. Dengeng dengungan. Setelah terkejut, penguasa Kuil Lohun mengerutkan kening dalam-dalam. Wajahnya berubah suram. Kekuatan mengerikan meletus, menyebabkan kekosongan bergetar hebat. Ledakan. Kekuatan mengerikan itu meletus. Tinju penguasa Kuil Lohun bergetar hebat. Dengan ledakan, Feng Wuchen langsung terlempar. Namun, yang membuat penguasa Kuil Lohun tidak percaya adalah kekuatan mengerikan seperti itu sebenarnya tidak melukai Feng Wuchen. Siapa sebenarnya bocah nakal ini? Saya belum pernah melihatnya di wilayah kuno. Dia seharusnya bukan seseorang dari wilayah kuno. Penguasa Kuil Lohun mengerutkan kening dalam-dalam. Dia diam-diam ingin tahu tentang asal-usul Feng Wuchen. Dengeng dengungan. Sosok Feng Wuchen berhenti. Sudut mulutnya melengkung membentuk cibiran. Kekuatan ilahi Dao Surgawi dan tahap ketiga dari tubuh tertinggi di tubuhnya diaktifkan. Cahaya kemasan menyala. Kekuatan yang sangat tirani meletus dengan gila-gilaan. Kekosongan gelap diselimuti oleh cahaya kemasan. Feng Wuchen seperti dewa perang, agung dan mendominasi. Aura Feng Wuchen langsung menembus level Kaisar Surgawi tingkat menengah. Tahap awal. Kekuatan tempurnya benar-benar mencapai tingkat Kaisar Surgawi. Kekuatan Tuhan. Dia anggota ras dewa. Mata Luohun membelalak kaget. Kaisar, bagaimana ini mungkin? Saudara-saudara Feng benar-benar berhasil menembus alam. Ya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan-Tuhan-Tuhan ras, milik Tuhan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengaktifkan kekuatan dewa-dewa ketika dia naik ke alam Surgawi? Su Siang Yang berseru kaget. Kaisar Surgawi, Cutian Su sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lunak. Siapa yang tahu keberadaan mengerikan macam apa yang dia provokasi? Praktisi kota angin abadi sangat ketakutan oleh kekuatan yang meletus dari Feng Wuchen. Kekuatan yang sangat kejam ini akhirnya membuat mereka mengerti mengapa Feng Wuchen begitu sombong dan kejam. Kenapa dia tidak takut pada penguasa kuil lohun? Itu karena Feng Wuchen memiliki kekuatan yang cukup. Mengaktifkan kilin battle armor, aura Feng Wuchen melonjak lagi. Itu langsung naik ke puncak tahap tengah Kaisar Dao Surgawi. Ledakan. Matanya berkilat tajam. Sayap hitam itu tiba-tiba bergetar. Feng Wuchen berubah menjadi kilat emas dan melesat. Kekuatannya meluap. Penuh tekanan, membuat orang tidak bisa bernapas. Siapa dia? Jenius kuil gudi. Tidak? Jika itu adalah kejeniusan kuil gudi, mustahil bagi penguasa kuil ini untuk tidak mengetahuinya. Penguasa kuil lohun sudah benar-benar terpana. Sosoknya lesu dan ketakutan saat dia melihat ke arah Feng Wuchen yang melesat. Suara mendesing. Ledakan. Off. Kecepatan Feng Wuchen sangat mencengangkan. Petir emas menghilang dalam sekejap. Dengan ledakan keras, hanya untuk melihat penguasa kuil lohun memuntahkan darah. Sosoknya terbang seperti bola meriam. Hilang seketika. Itu teleportasi. Dia adalah anggota Dewa Naga. Kekuatannya sebenarnya sangat kejam. Tuan kuil lohun sangat terkejut. Hanya satu pukulan dan itu membuat Kaisar Surgawi tingkat menengah. Penguasa kuil lohun muntah darah. Tuan kuil. Tiga tetua agung dan pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi menjadi pucat karena ketakutan. Kekuatan Feng Wuchen berada di luar imajinasi mereka. Kaisar Surgawi tahap awal, kekuatan ilahi, dan masih sangat mudah. Siapa dia? Cutian Su bergumam dengan bingung. Kejutan di hatinya sangat besar. Hai. Melihat pemandangan ini, semua penggarap di kota tersentak ngeri. Masing-masing dari mereka gemetar hebat dan berkeringat dingin. Melukai penguasa kuil lohun dengan satu pukulan, seberapa menakutkan kekuatan ini. Itu dia. Itu dia. Kata pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi di kuil lohun dengan suara gemetar. Wajahnya pucat seperti orang mati. Dia menunjuk ke arah Feng Wuchen sambil gemetar hebat. Sosoknya mundur tak terkendali. Siapa dia? Tiga tetua agung dan pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi memandang pria yang sangat ketakutan itu. Gul, pria itu menelan seteguk air liur dengan susah payah dan berkata dengan kaget, Feng Feng Ying. Saat itu, delapan kaisar langit agung dan pusat kekuatan dari berbagai kekuatan besar di bawah mereka mengepung Feng Ying. Dialah yang membantai banyak pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi hanya dengan kekuatannya. Dia adalah Feng Ying. Feng Ying, tuan muda dewa naga, ekspresi kuil lohun berubah drastis. Dia menatap Feng Wuchen dengan ngeri. Apa, Feng Ying, tiga tetua agung kuil lohun dan pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi semuanya sangat terkejut. Ketakutan langsung merayapi wajah mereka. Itu benar, itu dia. Kaisar roh dihabisi olehnya. Dia sebenarnya sudah menerobos ke alam kaisar Surgawi. Tria itu menganggupkan kepalanya berulang kali karena ngeri. Tuan muda dewa naga, penglihatan Cutian Su menjadi hitam, dan dia langsung pingsan karena ketakutan. Cutian Su tidak pernah menyangka bahwa dia akan memprovokasi tuan muda dewa naga. Perlombaan yang menakutkan, lupakan kuil lohun, bahkan kuil gudi pun tidak berani memprovokasi. Permusuhan ini, dia tidak bisa membalas dendam lagi. Bukan saja dia tidak bisa membalas dendam, kemungkinan besar mereka semua akan mati di kota angin abadi. Su siang yang memandang Feng Wuchen dengan kaku. Dia sudah benar-benar ketakutan. Kamu, kamu adalah tuan muda dewa naga. Penguasa kuil lohun dengan paksa menekan rasa takut di dalam hatinya dan bertanya dengan ragu. Apakah kamu belum tahu? Feng Wuchen mencibir dan bertanya. Tubuh penguasa kuil lohun bergetar, dan dia buru-buru berkata, Orang tua tidak mengetahui identitas tuan muda dewa naga. Ini semua adalah kesalahpahaman, kesalahpahaman. Saya telah menyinggung perasaan Anda, mohon maafkan saya, tuan muda dari dewa naga. Dewa naga. Salah paham. Feng Wuchen mencibir dengan nada menghina dan berkata, Ini bukan kesalahpahaman. Kita adalah musuh sejak awal. Kuil lohun adalah salah satu kekuatan utama di bawah kuil gudi, bukan? Wajah tua penguasa kuil lohun menjadi gelap. Dia sudah menduga bahwa Feng Wuchen tidak akan membiarkan masalah ini berhenti, dan hatinya menjadi semakin ketakutan. Ledakan. Begitu suaranya turun, Feng Wuchen melangkah ke dalam kehampaan. Dengan kepakan sayapnya, dia sekali lagi berubah menjadi sambaran petir emas dan melesat keluar. Auranya masih menakutkan seperti sebelumnya. Tuan kuil, hati-hati. Ayo bergandengan tangan dan bunuh Win Sado. Ketiga tetua agung bergerak satu demi satu. Melapor ke gudi, Win Sado ada di kota angin abadi. Meminta gudi untuk segera datang dan mendukung kami. Penguasa kuil lohun buru-buru mengirimkan pesan ke gudi. Inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan kuil lohun. 1482 Bayangan angin Di kuil ilahi gudi, setelah menerima sinyal bahaya dari penguasa kuil lohun, gudi membuka matanya. Apakah Win Sado masih berada di wilayah kuno? Gudi mengerutkan kening dalam-dalam saat wajah Long Zun muncul di benaknya. Ketakutan dengan cepat melonjak ke dalam hatinya. Long Zun dihidupkan kembali. Apa yang sedang terjadi? Long Zun yang saya lihat sebelumnya tidak mungkin palsu. Gudi mengerutkan kening dalam-dalam. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin ketakutan. Begitu mereka bertemu Long Zun di lembah es yang mendalam, Kuang Ying dan gudi segera melarikan diri tanpa ragu-ragu. Kuang Ying telah memberitahu tetua agung istana surgawi bahwa dia melihat Long Zun dengan matanya sendiri. Namun, Suge Wuji dan tetua agung tidak mempercayainya. Celestial secara pribadi membunuh Long Zun, bagaimana itu bisa palsu? Segera pergi. Gudi menular. Apa? Segera pergi. Ekspresi penguasa kuil lohun berubah drastis saat ketakutan yang tak terlukiskan kembali muncul di hatinya. Gudi bahkan tidak berani menunjukkan dirinya, malah membiarkan penguasa kuil lohun dan yang lainnya melarikan diri. Seberapa mengerikankah hal itu? Melihat Feng Wuchen bergegas mendekat, ekspresi penguasa kuil lohun sangat suram. Dia tidak mau pergi begitu saja. Sebagai ketua olah istana Jiwa Luo, fakta bahwa lengan putranya telah patah telah membuatnya marah. Sekarang dia telah melarikan diri di depan begitu banyak pembudidaya di kota angin abadi, bagaimana mungkin penguasa kuil lohun memiliki wajah untuk tinggal di wilayah kuno. Win Sado tidak berniat melepaskan kita. Dia bisa berteleportasi, tidak akan mudah baginya untuk melarikan diri. Kita hanya bisa mengambil risiko semuanya. Tuan kuil lohun berpikir dalam hatinya sambil melirik susiang yang tidak jauh dari situ. Tiga tetua, bantu aku menghadapi Win Sado. Kekuatan orang ini sangat tirani, kita tidak bisa melawannya secara langsung. Mari kita habiskan kekuatan sucinya terlebih dahulu. Penguasa kuil lohun buru-buru mengirimkannya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan alat abadi dan mengaktifkan kekuatan penuhnya. Aura mengerikan muncul. Segera setelah transmisi berakhir, penguasa kuil lohun segera menghindari serangan kejam dan ganas Feng Wuchen. Kamu tidak berani melawanku secara langsung. Feng Wuchen diam-diam mencibir. Siu-siu-siu. Penguasa kuil lohun dan ketiga sesepuh muncul dalam sekejap. Dan tersebar di sekitar Feng Wuchen. Win Sado, aku ingin berdamai denganmu. Sayangnya, kamu tidak mau. Jangan salahkan aku karena kejam. Kata Tuan Istana Luohun dengan dingin. Matanya menyipit dan memancarkan niat membunuh. Feng Wuchen mengangkat bahu tanpa panik dan mencibir. Mari kita lihat kemampuanmu. Si King, tangkap bocah itu. Apakah kamu tidak takut KZKG tidak akan menyerah dengan patuh? Tuan Istana Luohun mengirimkan suaranya. Feng Wuchen sangat kuat, dan dia mungkin tidak akan menang jika melawannya secara langsung. Oleh karena itu, penguasa kuil lohun berencana menggunakan Su Siang Yang untuk mengancam Feng Wuchen. Ya, Tuan Kuil. Si King mentransmisikan suaranya dengan hormat. Tatapan dinginnya menyapu ke arah Su Siang Yang, yang masih sok. Siu. Si King menyerang tanpa ragu-ragu. Tubuhnya melesat seperti peluncur. Kecepatannya sangat menakutkan, dan dia tiba dalam sekejap. Tidak baik. Su Siang Yang, yang masih sok, merasakan aura pembunuh dan tiba-tiba terbangun. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Jelas sekali, dia sudah merasakannya. Tatapan dinginnya menyapu Si King. Menyerang. Teriak penguasa kuil lohun dengan marah. Keempat kaisar surgawi segera menyerang untuk mencegah Feng Wuchen berteleportasi untuk menyelamatkan Su Siang Yang. Sudut mulut Feng Wuchen sedikit terangkat. Bukan saja dia tidak menyelamatkan Su Siang Yang, tapi dia juga menghadapi penguasa kuil lohun dan tiga lainnya. Ledakan. Uuh. Namun, saat telapak tangan Si King hendak mendarat di Su Siang Yang, yang belum bereaksi, bayangan hitam tiba-tiba muncul dalam sekejap. Dengan kecepatan yang lebih mengerikan, telapak tangan itu mendarat di tubuh Si King. Dengan suara keras, kekuatan kekerasan mengguncang Si King, menyebabkan dia memuntahkan darah. Tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Alam Dewa Surgawi akhir, Si King terkejut. Ia tidak menyangka akan ada ahli lain. Orang yang muncul adalah Long King. Dia telah menyaksikan pertempuran itu. Saat Si King menyerang, dia sudah merasakannya. Serangan dahsyat itu langsung melukai Si King. Bagus sekali, Liu Qingyang berteriak dengan penuh semangat. Ling Xiao Xiao berteriak, Long King. Membunuh mereka. Apa? Ekspresi penguasa kuil lohun berubah drastis. Kamu tidak mengira aku datang ke wilayah kuno sendirian, kan? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin. Penguasa kuil lohun memelototi Long King. Kemudian, dia memerintahkan ahli alam Dewa Surgawi di kuil lohun, bunuh dia. Lebih dari sepuluh ahli alam Dewa Surgawi menyerang satu demi satu. Energi mengerikan meledak satu demi satu. Long King, bunuh tanpa ampun. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Ya, Tuan Muda. Long King menjawab dengan hormat. Energi ilahi yang mengerikan meledak. Niat membunuh melonjak saat dia menembak tanpa ragu-ragu. Siu-siu-siu. Boom-boom. Pu-pu-pu. Serangan Long King sangat kejam. Mengandalkan keterampilan teleportasi ilahi, sosoknya berkedip terus-menerus. Kemana pun dia lewat, ahli alam Dewa Surgawi kuil lohun dibunuh oleh Long King. Sosok Long King sangat aneh. Tidak ada yang bisa menangkapnya. Lebih dari sepuluh ahli alam Dewa Surgawi tidak cukup beruntung untuk melarikan diri. Meneguk. Semua penggarap di kota angin abadi menjadi ketakutan. Seluruh kota menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang berani berbicara. Wajah pucat mereka sudah dipenuhi ketakutan. Kekuatan Long King benar-benar menakutkan. Lebih dari sepuluh ahli alam Dewa Surgawi langsung dibunuh olehnya. Penguasa kuil lohun dan ketiga tetua agung tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ketakutan. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Tuan muda, dia pingsan. Apakah kamu ingin membunuhnya? Pergelangan tangan Long King meraih leher cutian Su dan mengangkatnya. Dia bertanya pada Feng Wuchen. Tuan muda, ketiga tetua agung menjadi pucat karena ketakutan. Su R. Ekspresi penguasa kuil lohun berubah drastis. Dia dengan cemas berteriak. Berhenti. Biarkan dia pergi. Jika tidak, penguasa kuil ini akan dikuburkan bersamamu. Membunuh. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi. Ya, Long King berkata dengan hormat dan menyerang tanpa ragu-ragu. Berhenti. Penguasa kuil lohun sangat cemas. Dia meraung dengan marah, bayangan angin. Jika kamu berani membunuh anakku, penguasa kuil ini akan menjamin bahwa kamu tidak akan hidup. Kaca. Long King mematahkan leher cutian Su yang tidak sadarkan diri tanpa ragu-ragu. Dia lalu memandang ke arah penguasa kuil lohun dan berkata dengan dingin, Aku sudah membunuhnya. Ledakan. Kata-kata Long King seperti sambaran petir, meledak hebat di telinga penguasa kuil lohun. Pada saat itu, amukan dahsyat meletus dari tubuh penguasa kuil lohun seperti gunung berapi. Matanya langsung memerah. Long King perlahan melepaskan cengkeramannya. Cutian Su, yang bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi, jatuh ke tanah. Su R. Penguasa kuil lohun meraung dalam kesedihan dan kemarahan. Dia tiba-tiba terjun ke bawah. Tuan muda. Ketiga tetua agung juga panik. Penguasa kuil lohun memeluk mayat cutian Su yang kehilangan kedua tangannya. Dia berteriak dalam kesedihan. Su R. Su R. Cutian Su sudah mati. Nasibnya paling tragis. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Kemarahan yang dahsyat menyerang pikiran penguasa kuil lohun dengan ganas. Aura pembunuh yang mengerikan meletus tak terkendali. Bocah nakal. Aku akan membunuhmu. Penguasa kuil lohun yang marah menyapukan matanya yang merah darah ke arah Long King. Segera setelah itu, dia menembak dengan panik. Penguasa kuil lohun sepenuhnya dikuasai oleh amarah. Kamu tidak akan punya kesempatan. Feng Wu Chen berteleportasi. Suaranya yang menusuk tulang terdengar di telinga penguasa kuil lohun. 1483 Memanfaatkan kepanikan dan kesedihan ketiga tetua, Feng Wu Chen segera menggunakan teleportasi. Merasakan kemunculan Feng Wu Chen, ketiga tetua menjadi pucat karena ketakutan dan berteriak serempak, Tuan kuil, hati-hati. Ledakan. Off. Feng Wu Chen tidak memberi kesempatan sedikitpun kepada penguasa kuil lohun. Dia berteleportasi dan meninju punggung penguasa kuil lohun. Dengan ledakan keras, kekuatan yang mendominasi dan menakutkan mengguncang penguasa kuil lohun sampai dia memuntahkan darah dan terbang bersama Cu Tiansu. Tuan kuil, ketiga tetua itu terbang satu demi satu. Desir. Feng Wu Chen tiba-tiba muncul dengan seringai berbahaya di wajahnya. Melihat Feng Wu Chen mendekat untuk menghentikan mereka, wajah ketiga tetua berubah. Mereka begitu ketakutan sehingga mereka buru-buru berhenti dan memandang Feng Wu Chen dengan ngeri. Tiga tetua, kamu harus menjaga dirimu sendiri dulu. Feng Wu Chen mencibir. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wu Chen sudah meninju salah satu tetua. Kekuatan tinju mendominasi dan menimbulkan hembusan angin kencang. Ledakan. Kaca. Tetua itu sangat ketakutan dan buru-buru mengangkat tangannya untuk menghalangi. Dengan ledakan keras, wajah tetua itu bergetar ketika dia mendengar tulang di tangannya hancur. Tubuhnya langsung berubah menjadi garis hitam dan terbang keluar. Boom-boom. Puff-puff. Setelah mengirim seorang tetua terbang dengan pukulan, Feng Wu Chen menyerang lagi dan lagi, melukai dua tetua lainnya dalam sekejap mata. Di depan Feng Wu Chen, tiga pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi tidak mampu menahan satu pukulan pun. Kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Feng Wu Chen berada di luar imajinasi semua orang. Seluruh kota angin abadi sunyi senyap. Semua orang merasa seolah-olah sedang ditekan oleh gunung besar, membuat mereka tidak bisa bergerak dan sulit bernapas. Ah! Dengeng dengungan. Di kejauhan, penguasa kuil lohun meraung marah karena amarahnya. Mengabaikan luka-lukanya, kekuatan amarahnya juga melonjak. Gelombang ki yang bergejolak bergulung dengan liar, menyebar hingga puluhan ribu meter. Meskipun penguasa kuil lohun yang marah terluka, kekuatannya masih menakutkan. Kemarahan telah merangsang potensinya. Kekuatan ini telah mencapai tahap akhir dari alam Kaisar Surgawi. Tubuh manusia benar-benar memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Kekuatan semacam ini tidak dapat dijelaskan. Feng Wuchen sedikit mengernyit, tapi itu hanya sedikit serius. Dia tidak khawatir sama sekali. Penguasa kuil lohun Kaisar Surgawi tingkat menengah telah memperoleh kekuatan baru karena kemarahannya. Pada saat ini, kekuatannya telah mencapai alam Kaisar Surgawi tahap akhir. Meneguk. Melihat penguasa kuil lohun yang ganas dan menakutkan, semua orang di kota angin abadi ketakutan. Mereka merasa kota angin abadi tidak lagi aman. Penguasa kuil lohun menatap Feng Wuchen dengan matanya yang merah dan galak. Dia berteriak dengan marah, kalian semua harus mati. Ah! Penguasa kuil lohun meraung dengan marah. Lampu hijau yang cemerlang meledak, menyelimuti kehampaan yang gelap. Surga yang jatuh mungkin akan tersapu dengan gila-gilaan. Rasa sakit karena kehilangan putranya membuat penguasa kuil lohun berubah menjadi binatang buas. Ledakan. Penguasa kuil lohun dengan gila-gilaan menyerang Feng Wuchen. Dengan ledakan yang sangat menusuk telinga, serangannya sangat ganas. Dengeng dengungan. Sambil berpikir, Feng Wuchen segera mengeluarkan sarung tangan dewa naga dan artefak dewa lainnya. Dia juga melepas pelindung pergelangan tangan dan pelindung kaki. Pada saat itu, kekuatan Feng Wuchen meningkat pesat. Aura yang tak terbatas tersapu dengan gila-gilaan. Kekuatan saudara Feng sebenarnya masih bisa meningkat. Ini adalah puncak alam kaisar surgawi tahap akhir. Merasakan kekuatan Feng Wuchen yang menakutkan, Susiang yang sekali lagi tercengang. Tubuhnya sangat kaku. Terlalu menakutkan. Semua orang di kota angin abadi memandang Feng Wuchen seolah-olah mereka sedang melihat monster. Tidak ada yang berani percaya bahwa kekuatan pertempuran kaisar langit Feng Wuchen tahap awal bisa melonjak hingga puncak alam kaisar langit tahap akhir. Ledakan. Dengeng dengungan. Sayap di punggungnya bergetar, dan Feng Wuchen melesat seperti kilat. Seperti pisau panas menembus mentega, dia tanpa rasa takut bentrok dengan penguasa kuil lohun. Dengan ledakan yang menghancurkan bumi, riak energi yang sangat merusak pun menyebar. Kekuatan amarah hanya biasa-biasa saja. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Serahkan hidupmu. Penguasa kuil lohun meraung dengan marah. Pikirannya dipenuhi dengan balas dendam, dan dia ingin segera melancarkan serangan yang heboh. Ledakan. Tapi sebelum penguasa kuil lohun bisa bergerak, tinju Feng Wuchen sudah mendarat di perutnya. Dengan ledakan, penguasa kuil lohun langsung membungkus seperti udang. Huff. Feng Wuchen dengan dingin mencibir. Kekuatan tiraninya meletus lagi, dan langsung membuat penguasa kuil lohun terbang. Bahkan dengan kekuatan amarah, penguasa kuil lohun masih bukan tandingan Feng Wuchen. Seni abadi. Telapak tangan iblis awan ungu. Penguasa kuil lohun dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Tangannya membentuk segel yang dalam, dan dengan raungan terakhir, dia meledakan telapak tangannya. Suara mendesing. Dengeng dengungan. Cetakan telapak tangan berwarna cian yang besar ditembakkan dengan kekuatan yang mengamuk. Ledakan hebat yang menusuk telinga mengguncang semua orang di kota angin abadi, menyebabkan mereka menutup telinga. Mereka melihat cetakan telapak tangan yang besar dan menakutkan dengan ketakutan yang luar biasa. Tuan kuil lohun, apakah kekuatanmu hanya pada level ini? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Menghadapi jejak telapak tangan yang menakutkan, Feng Wuchen tidak takut sama sekali. Sarung tangan dewa naga memancarkan cahaya kemasan, memadatkan kekuatan tirani yang tak tertandingi. Tinju dewa naga abadi. Ledakan. Ketika cetakan telapak tangan besar itu terbang, Feng Wuchen meninjunya dengan tangan kosong. Dengan suara keras, cetakan telapak tangan besar itu terhenti di tempat. Tempat di mana Feng Wuchen meninju langsung meledak, dan retakan besar muncul. Di bawah tatapan ngeri semua orang di kota angin abadi, cetakan telapak tangan energi yang besar hancur. Dia mengalahkan seni abadi penguasa kuil lohun dengan satu pukulan. Semua orang tercengang, dan bola mata mereka hampir keluar. Wajah Tuan Istana Luohun yang marah dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan tirani Feng Wuchen sepenuhnya menekan penguasa kuil lohun. Bang! Dengeng dengungan! Di tangan Feng Wuchen, api hitam tiba-tiba menyala. Kekuatan ilahi yang menakutkan sekali lagi memadat, dan kekuatan yang lebih menakutkan menyebar, mengejutkan jiwa semua orang. Tuan Kuil lohun! Berangkatlah! Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi. Saat dia berbicara, sayapnya mengepak, dan sosoknya melesat seperti kilat. Tinju Dewa Naga Pembakaran Surga. Kecepatan Feng Wuchen sangat menakutkan. Dalam sekejap, dia tiba. Sambil berteriak, dia dengan kejam meninju. Merasakan kekuatan Feng Wuchen yang menakutkan, ekspresi penguasa kuil lohun dipenuhi ketakutan. Tubuhnya gemetar. Tekanan kuat itu membuatnya merasa tidak berdaya. Ledakan. Feng Wuchen tiba dalam sekejap. Penguasa kuil lohun tidak bergerak sama sekali. Dia benar-benar tercengang. Sebuah pukulan kejam mendarat di dada penguasa kuil lohun. Kekuatan tirani langsung menembus dada penguasa kuil lohun. Sebuah pukulan yang menembus dada kaisar surgawi tingkat menengah. Seberapa mengerikkankah kekuatan itu? Kekuatan Feng Wuchen terlalu kejam. Bahkan jika penguasa kuil lohun memperoleh kekuatan amarah, dia masih tidak mampu menandingi Feng Wuchen. Kota angin abadi sangat sunyi senyap. Tatapan ketakutan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Feng Wuchen. Tuan kuil lohun telah terbunuh. Beberapa menit kemudian, seluruh kota angin abadi meledak. 1484. Pukulan tanpa ampun Feng Wuchen telah menghancurkan jiwa penguasa kuil lohun. Seorang penguasa wilayah kuno telah jatuh, dan mayat penguasa kuil lohun jatuh menuju pegunungan di bawah. Tuan kuil, ketiga tetua yang terluka parah itu berteriak sedih. Sayangnya, penguasa kuil lohun tidak dapat lagi mendengarnya. Feng Wuchen mengabaikan mereka dan terbang menuju Su Siang Yang yang masih sok dan ketakutan. Melihat Feng Wuchen datang, Su Siang Yang terbangun dari ketakutannya. Sebelum Feng Wuchen dapat mengatakan apapun, Su Siang Yang bertanya dengan cemas, Saudara Feng Feng, apakah Anda benar-benar seorang kaisar surgawi? Apakah kamu dari ras dewa? Kekuatan ilahi macam apa yang kamu miliki? Mereka bilang kamu adalah tuan muda dewa naga, benarkah itu? Juga, Su Siang Yang menanyakan serangkaian pertanyaan dalam satu tarikan napas, yang membuat Feng Wuchen pusing. Namun, Feng Wuchen tetap menjawab keraguan Su Siang Yang. Mendengar jawaban Feng Wuchen secara pribadi, Su Siang Yang kembali terkejut. Su Siang Yang tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya kecepatan kultifasi Feng Wuchen. Mereka naik ke alam surgawi pada hari yang sama, dan sekarang budidaya Feng Wuchen telah menembus alam kaisar surgawi, sementara Su Siang Yang belum menerobos ke alam dewa surgawi. Perbedaan antara keduanya seperti langit dan bumi. Saudara Siang Yang, jika ada sesuatu di masa depan, Jing Wang dapat menemukanku di kuil dewa naga wilayah roh. Feng Wuchen menepuk bahu Su Siang Yang dan tersenyum. Saat ini, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya terbang dan menyapa Su Siang Yang dengan sopan. Saudara Feng, apakah kamu akan pergi? Su Siang Yang dengan cepat bertanya. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum, sudah waktunya untuk kembali. Oh benar, Saudara Siang Yang, ada sesuatu yang aku perlu bantuanmu. Feng Wuchen tiba-tiba berkata. Saudara Feng, tolong bicara. Karena kita berteman, selama itu bisa saya lakukan, saya tidak akan menolak. Su Siang Yang menepuk dadanya dan berkata. Bagus. Feng Wuchen tersenyum bahagia, bantu saya memberitahu kekuatan utama wilayah kuno bahwa kuil dewa naga tulus dalam membentuk aliansi dengan mereka. Tanyakan pendapat mereka. Persekutuan. Su Siang Yang tertegun pada awalnya, seolah dia tahu apa yang ingin dilakukan Feng Wuchen, lalu dia segera berkata, Feng Wuchen, serahkan masalah ini padaku. Terima kasih. Feng Wuchen tersenyum tipis. Sebelum pergi, dia memberi Su Siang Yang sebotol lotion kingsuan. Setelah kembali ke kuil dewa naga, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya terus berkultivasi di Menara Yin Yang. Leng Yun Kong, beritahu aku lokasi persisnya Suanyuan Moze, aku ingin melihatnya. Feng Wuchen mengirimkan suaranya. Masalah Suanyuan Moze selalu ada di pikiran Feng Wuchen. Tuan, saya khawatir tidak mudah bagi Anda untuk menemukannya sendirian. Suanyuan telah sepenuhnya menyembunyikan auranya, saya pribadi akan membawa Anda ke sana. Suara hormat Leng Yun Kong terdengar. Apakah kamu sudah menemukan Ao Ching dan Yi King? Feng Wuchen mengirimkan suaranya. Leng Yun Kong muncul dalam sekejap dan berkata dengan hormat, Belum ada berita untuk saat ini, kami masih mencari, tapi akan segera ada berita. Ayo pergi. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Suanyuan Moze berada di wilayah kematian, sementara Feng Wuchen dan Leng Yun Kong sudah dalam perjalanan menuju wilayah kematian. Tuan, Suanyuan berada di kota tak berujung di wilayah kematian. Setelah memasuki wilayah kematian, Leng Yun Kong melaporkan dengan hormat. Mereka saat ini sedang terbang menuju wilayah kematian. Setengah jam kemudian, Feng Wuchen dan Leng Yun Kong tiba di kota tanpa akhir. Di bawah pimpinan Leng Yun Kong, Feng Wuchen sampai di sudut kota tanpa akhir. Ada banyak orang yang datang dan pergi di jalanan, sangat ramai. Dan di pojok, ada toko anggur kecil. Di luar toko, ada seorang pria ceroboh yang sedang minum wine, bau alkoholnya sangat menyengat. Tuan, dia adalah Suanyuan. Leng Yun Kong menunjuk pria ceroboh itu dan berkata, Feng Wuchen sedikit mengernyit dan memandang pria ceroboh itu tanpa berkata apa-apa. Laki-laki itu mengenakan pakaian orang miskin, rambut panjangnya acak-acakan, dan wajahnya tampak kacau, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Dari waktu ke waktu, dia menuangkan anggur ke dalam mulutnya, matanya kosong dan gelap. Itu adalah sepasang mata dengan sebuah cerita. Pria yang berpenampilan seperti pengemis adalah ahli tertinggi di wilayah surga, Suanyuan Mose. Dan di samping Suanyuan Mose, ada seorang wanita muda dan cantik dengan gaun muslin putih menemaninya. Siapa perempuan ini? Feng Wuchen memandang gadis itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Leng Yun Kong berkata dengan hormat, dia adalah putri keluarga yang di kota tak berujung, yang suan-suan. Dia telah membeli toko anggur, dan dia mengurus Suanyuan setiap hari. Dia sangat perhatian, Feng Wuchen menganggup dan kemudian mengaktifkan kekuatan jiwanya. Dengan jentikan jarinya, kekuatan jiwa yang sombong dengan paksa memasuki tubuh Suanyuan Mose. Suanyuan Mose berhenti sejenak, seolah dia merasakan sesuatu, tapi kemudian dia terus minum. Meridiannya stabil, dan tidak ada kelainan. Dia tidak kehilangan ingatannya. Feng Wuchen mengerutkan kening. Apa, dia tidak kehilangan ingatannya? Lalu bagaimana mungkin dia tidak mengenaliku? Leng Yun Kong terkejut dan melihat ke arah Suanyuan Mose. Saat ini, sekelompok orang sedang berjalan di jalan. Pemimpinnya adalah tuan muda yang sombong, dan ada banyak penjaga di belakangnya. Di saat yang sama, ada seorang pria parubaya yang bermartabat dengan tetua dan penjaga. Tuan, itu adalah patriar keluarga Yang, dan yang lainnya adalah tuan muda keluarga Wu. Leng Yun Kong berkata dengan hormat. Patriar keluarga Yang dan tuan muda Wu datang ke pintu masuk toko anggur dan memandang Suanyuan Mose dengan jijik. Kepala keluarga yang berkata dengan murung, sampah. Suanyuan Mose terus minum, dan tidak ada perubahan pada ekspresinya, seolah dia tidak mengerti apa yang mereka katakan. Ayah, kamu tidak boleh menghinanya. Yang Suan-Suan berteriak. Suan-Suan, Ayah akan memberimu satu kesempatan terakhir, kembalilah bersamaku. Kata patriar keluarga Yang dengan marah. Aku tidak akan kembali, saya hanya menyukai kakak Suanyuan. Aku lebih baik mati daripada menikah dengannya. Yang Suan-Suan berkata dengan keras kepala dan menatap tuan muda Wu. Diam, kepala keluarga Yang berkata dengan marah, apa yang kamu ketahui? Keluarga Wu adalah keluarga terkuat di kota tanpa akhir. Banyak orang ingin bergabung dengan keluarga Wu, tetapi mereka tidak memenuhi syarat. Jarang sekali tuan muda Wu menyukai Anda, dan Anda tidak bersedia. Siapapun yang menyukainya boleh menikah dengannya, tapi aku tidak menyukainya. Yang Suan-Suan berkata dengan tegas. Anda, patriar keluarga yang sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Suan-Suan, menikahi sampah ini hanya akan membuat keluarga Yang Wu menjadi lelucon. Apakah menurut Anda dia bisa memberi Anda kebahagiaan? Ikuti saya, dan Anda akan dapat menikmati kekayaan dan sumber daya budidaya yang tiada habisnya. Tuan muda Wu berkata dengan wajah muram, dan ada sedikit arogansi dalam kata-katanya. Saya tidak peduli, yang Suan-Suan berkata dengan tegas. Huff, itu bukan terserah Anda sekarang. Teman-teman, ikat dia dan bawa dia kembali. Patriar keluarga yang berteriak dengan marah, dan wajahnya memerah karena marah. Sebagai putri keluarga Yang, dia sebenarnya melayani seorang pemabuk di toko anggur. Itu memalukan bagi keluarga Yang. Tuan muda Wu mengeluarkan pedang dan mengarahkannya ke dada Suanyuan Mose. Dia berkata dengan nada menghina, sampah akan selalu menjadi sampah. Anda tidak akan pernah bisa mengubah nasib sampah. Aku akan membebaskanmu sekarang. 1485 Wu Liu Seng, beraninya kamu menyakiti kakak Suanyuan. Aku akan membunuhmu meskipun aku harus mempertaruhkan nyawaku. Melihat Wu Liu Seng ingin membunuh Suanyuan Mose, Yang Suan-Suan dengan marah menegur. Dia menatap Wu Liu Seng dengan mata pembunuh dan langsung mengaktifkan kekuatan Raja Langit tingkat menengah. Selama Wu Liu Seng berani bergerak, Yang Suan-Suan pasti akan melawannya sampai mati. Namun, Suanyuan Mose tidak peduli dengan apa yang terjadi di depannya. Seolah-olah dia tidak melihat apapun. Masih tidak ada perubahan pada ekspresinya dan hanya fokus pada minum. Seluruh kota tanpa akhir mengetahui keberadaan Suanyuan Mose. Dia adalah seorang pemabuk. Setiap hari, selain minum, dia hanya minum, dan dia tidak akan pernah meninggalkan kedai. Yang Suan-Suan, sebaliknya, akan membelikannya anggur setiap hari. Melihat mata dingin Yang Suan-Suan, Wu Liu Seng sangat marah. Dia tidak sabar untuk membunuh Suanyuan Mose, tetapi dia tidak berani melakukannya. Suan-Suan, kita sudah saling kenal sejak kita masih muda. Kamu juga tahu bahwa aku menyukaimu. Selama ini, aku sangat baik padamu. Bagaimana aku bisa lebih rendah darinya? Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Mengapa Wu Liu Seng yang marah meraung, melampiaskan semua kebencian dan kemarahan yang menumpuk selama periode ini? Wu Liu Seng yang marah membuat takut para pejalan kaki di jalan dan membuat mereka melarikan diri. Maaf, aku hanya memperlakukanmu sebagai kakakku, kata Yang Suan-Suan meminta maaf. Tapi aku tidak ingin menjadi kakakmu. Wu Liu Seng berteriak dengan marah, terlihat sangat sedih. Mata Wu Liu Seng memerah, dan wajahnya penuh urat hijau. Dia sudah dalam keadaan marah. Dia pemabuk. Apa yang kamu sukai dari dia? Kepala klan yang berteriak dengan marah. Dia tidak pernah menyangka putrinya akan jatuh cinta pada seorang pemabuk. Ayah, aku mohon. Jangan ikut campur. Ini urusanku. Yang Suan-Suan memohon. Cek, cek, Tuan Mudawu dari kota tanpa akhir, Wu Liu Seng. Kamu sangat tidak berguna sehingga kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan seorang wanita. Lelucon yang luar biasa. Pada saat ini, cibiran aneh terdengar. Di seberang jalan, seorang pria muda berjalan tanpa tergesa-gesa dengan beberapa raja langit di belakangnya. Jelas sekali, dia adalah seseorang yang berstatus. Mendengar ini, wajah Wu Liu Seng menjadi gelap. Dia memelototi pria itu dan berteriak dengan marah. Tang Ye, suasana hatiku sedang buruk hari ini. Anda sebaiknya tidak memprovokasi saya. Oh, apakah begitu? Saya sangat takut. Tang Ye mencibir dan menatap Wu Liu Seng dengan tatapan kejam. Ya, ini bukan urusanmu. Yang Suan-Suan Yang Suan-Suan. Paman Yang, kota tanpa akhir ini bukan milik keluarga Yangmu. Kamu tidak bisa mengendalikan kemana tuan muda ini ingin pergi, kan? Tang Ye merentangkan tangannya dan mencibir, tidak berusaha menyembunyikan kesombongannya. Kepada Anda, kepada Anda, untuk mendapatkan, untuk mencapai. Putri keluarga Yang yang bermartabat ternyata jatuh cinta pada seorang pemabuk yang ceroboh. Sungguh memalukan bagi keluarga Yang. Tang Ye mencibir dengan jijik. Kamu diam. Wu Liu Seng berteriak dengan marah. Matanya menyipit dan niat membunuh muncul. Semakin marah Wu Liu Seng, semakin bahagia Tang Ye. Dia mencibir tanpa rasa takut, Wu Liu Seng, ada beberapa orang yang lebih memilih sampah daripada kamu. Betapa menyedihkannya kamu. Dia suka bermain dengan sampah, tapi dia tidak ingin bermain denganmu, tuan muda keluarga Wu. Cek cek, sungguh menyedihkan. Haha, para ahli di belakang Tang Ye tertawa terbahak-bahak. Bajingan tak tahu malu, Yang Suan-Suan mengutup dengan marah. Tang Ye, Wu Liu Seng mengertakkan gigi dan mengepalkan tangannya. Kekuatan mengerikan dari Raja Langit tahap akhir melonjak saat dia hendak bergerak. Tang Ye mencibir, Wu Liu Seng, apakah kamu lupa bahwa kekuatanku lebih tinggi darimu? Huff, Pak Tua, hari ini, aku akan memberimu pelajaran bagus atas nama ayahmu. Kepala keluarga yang berkata dengan dingin. Aura mengerikan dari Dewa Surgawi tingkat menengah menyebar. Tang Ye mengerutkan kening dan berkata dengan kejam, beri aku pelajaran. Kepala keluarga yang, jika Anda ingin mati, silakan coba. Desir. Begitu Tang Ye selesai berbicara, sesosok muncul dalam sekejap. Aura yang sangat menakutkan menyapu dan mengejutkan semua orang yang hadir. Alam Dewa Surgawi tahap akhir. Wajah kepala keluarga yang berubah drastis saat matanya berkilat ketakutan. Bagaimana keluarga Tang bisa memiliki ahli Alam Dewa Surgawi tahap akhir? Wu Liu Seng mengerutkan kening saat hatinya dipenuhi rasa takut. Kemarahan dan niat membunuh dari sebelumnya telah hilang dalam sekejap. Mengapa? Apakah kamu takut? Tang Ye mencibir dengan bangga, terlihat lebih arogan. Saat Tang Ye sedang pamer, Feng Wuchen berjalan selangkah demi selangkah menuju Suanyuan Moze. Dia kebetulan berjalan melewati Tang Ye dan Wu Liu Seng. Matanya tertuju pada Suanyuan Moze. Meskipun kedua belah pihak hendak bertarung, ekspresi Suanyuan Moze tidak berubah sama sekali. Dia masih meminum anggurnya. Suanyuan Moze merasakan sesuatu dan menatap Feng Wuchen. Namun, dia kaget saat melihatnya. Matanya, Suanyuan Moze memandang Feng Wuchen dengan kaget. Mata Longzun langsung muncul di benaknya. Saudara Suanyuan. Merasakan reaksi Suanyuan Moze, Yang Suan-Suan juga melihat ke arah Feng Wuchen yang sedang berjalan ke arah mereka. Bocah busuk. Enyah. Atau aku akan membunuhmu. Tang Ye berteriak pada Feng Wuchen dengan marah. Feng Wuchen mengabaikannya sepenuhnya seolah dia tidak mendengarnya. Dia hanya berhenti ketika dia berada di depan Suanyuan Moze. Apa? Apa yang kamu coba lakukan? Yang Suan-Suan dengan cepat melangkah maju untuk menghentikan Feng Wuchen. Dia tidak mengenal Feng Wuchen dan belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, Feng Wuchen memberinya perasaan takut. Aura menakutkan di sekitar Feng Wuchen adalah sesuatu yang belum pernah dirasakan Yang Suan-Suan sebelumnya. Suanyuan Moze mendorong Yang Suan-Suan menjauh sedikit dan memandang Feng Wuchen dengan ekspresi kaku. Yang Suan-Suan tercengang. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, perubahan Suanyuan Moze membuat Yang Suan-Suan sangat senang. Kamu mendekati kematian. Tang Ye sangat marah saat dia diabaikan oleh Feng Wuchen. Dia tiba-tiba bergegas ke depan. Ledakan. Off. Feng Wuchen melambaikan tangannya. Dengan ledakan, Tang Ye memuntahkan setegup darah dan dikirim terbang. Sangat kuat. Wu Liu Seng mengerutkan kening. Alam Dewa Surgawi. Kepala keluarga yang memandang Feng Wuchen dengan kaget. Pakar Alam Dewa Surgawi tahap akhir dari keluarga Tang dengan cepat menangkap Tang Ye dan bergegas menuju Feng Wuchen. Auranya yang menakutkan sangat menakutkan. Kemanapun dia lewat, tanahnya retak dan runtuh. Bunuh dia untukku. Tang Ye yang terluka berteriak dengan marah. Ahli Alam Dewa Surgawi tahap akhir tiba dalam sekejap dan meninju ke arah Feng Wuchen. Bang. Feng Wuchen bahkan tidak melihatnya. Dia mengulurkan tangan kirinya dan meraih tangan pria itu. Kekuatan mengerikan itu menghilang seketika dan tidak ada riak energi. Apa? Ekspresi Ahli Alam Dewa Surgawi tahap akhir berubah. Dia memandang Feng Wuchen dengan kaget dan berkata, Tuanku, Anda adalah Kaisar Surgawi. Kepala keluarga Yang, Wu Liu Seng dan para penjaga terkejut. Mata mereka melebar. Kekuatan yang luar biasa. Dia memblokir serangan Ahli Alam Dewa Surgawi tahap akhir dengan tangan kosong. Wu Liu Seng tercengang. 1486. Dia sangat kuat. Yang suan-suan benar-benar tercengang oleh kekuatan menakutkan Feng Wuchen. Tubuh halusnya sedikit gemetar dan dia tidak bisa bergerak lagi. Feng Wuchen perlahan melepaskan tangannya dan mengabaikan Ahli Dewa Surgawi tahap akhir. Pakar Dewa Surgawi tahap akhir tidak berani bergerak sama sekali. Suanyuan, kamu terlalu mengecewakanku. Melihat Suanyuan Moze, Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi. Dia benar-benar mengenal kakak Suanyuan. Yang suan-suan sangat terkejut. Namun, yang suan-suan belum pernah melihat Feng Wuchen sebelumnya. Ledakan. Ekspresi Suanyuan Moze sekali lagi terkejut. Tubuhnya menegang di tempat. Seolah-olah sebuah bom besar meledak di samping telinganya. Matanya melebar saat dia menatap Feng Wuchen tanpa berkedip. Kamu terlalu mengecewakanku. Kamu terlalu mengecewakanku. Petik 2.2 Kalimat ini terus bergema di benak Suanyuan Moze untuk waktu yang lama. Pada saat itu, Suanyuan Moze merasa seperti kembali ke beberapa dekade yang lalu. Suanyuan, kamu terlalu mengecewakanku. Adegan kekecewaan Longzun muncul di benak Suanyuan Moze. Namun, kata-kata kekecewaan Longzun lah yang menyemangati Suanyuan Moze, menyebabkan Suanyuan Moze terus bekerja keras dan berkembang. Baru pada saat itulah Suanyuan Moze, yang namanya mengguncang alam surga. Kenangan masa lalu membuat mata Suanyuan Moze sedikit basah. Tatapan Feng Wuchen dan kata-kata itu membuat Suanyuan Moze merasa seolah sedang melihat Longzun. Kakak Suanyuan, Yang Suan-Suan telah mengamati perubahan Suanyuan Moze. Dia bisa melihat kesedihan, rasa sakit dan rasa menyalahkan diri sendiri di mata Suanyuan Moze. Yang Suan-Suan tidak tahu apa yang dialami Suanyuan Moze, tapi dia juga merasa sedih di hatinya. Setelah sekian lama, Suanyuan Moze, yang dari tadi menatap Feng Wuchen, bertanya, siapa kamu? Penampilan Feng Wuchen bukanlah Longzun. Suanyuan Moze tidak mengetahui siapa Feng Wuchen. Suanyuan Moze sangat penasaran. Kakak Suanyuan, kamu berbicara. Kau berbicara, mendengar kata-kata Suanyuan Moze, Yang Suan-Suan sangat gembira. Dia sangat bahagia sampai dia menangis, dan air mata berkilauan jatuh. Suanyuan Moze memasang ekspresi serius yang belum pernah muncul sebelumnya. Penampilan pemabuk yang ceroboh di masa lalu telah menghilang tanpa jejak. Kata-kata tiba-tiba Suanyuan Moze mengejutkan Patriark Yang dan Wu Liu Sheng. Di kota tanpa akhir, semua orang mengira Suanyuan Moze adalah seorang bisu, bodoh. Selain minum, tidak ada hal baik tentang dia. Namun, kemunculan Feng Wuchen membuat Suanyuan Moze menjadi orang yang sama sekali berbeda. Menurutku, kamu tidak boleh seperti ini. Di antara kalian berlima, kamu adalah yang paling pekerja keras. Iking dan Aoching tidak sebaik kamu, tapi orang-orangku tidak pernah sia-sia. Feng Wuchen berkata dengan tenang. Ekspresi Suanyuan Moze berubah lagi. Kata-kata Feng Wuchen tidak diragukan lagi mengungkapkan identitasnya. Menguasai, dia adalah guru. Suanyuan Moze terkejut. Suanyuan Moze, kamu bajingan. Beraninya kamu mengabaikanku sebelumnya. Apakah kamu menyesal sekarang? Suara Leng Yun Kong terdengar. Leng Yun Kong, beritahu aku secepatnya. Apakah dia Tuan Longsun? Suanyuan Moze bertanya secara telepati. Kamu benar, dia adalah Tuan Longsun. Guru telah terlahir kembali dan memperoleh kenangan dari kehidupan masa lalunya. Gu Yuan, Yu Yan, dan King Suan semuanya telah kembali. Saya datang mencari Anda karena niat guru, kata Leng Yun Kong melalui telepati. Tuan telah terlahir kembali. Suanyuan Moze kembali terkejut. Dia memandang Feng Wuchen dengan kaget. Aura yang sangat menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Suanyuan Moze. Telah disembunyikan selama beberapa dekade, dan sekarang tiba-tiba meledak. Rasanya seperti binatang purba telah terbangun. Aura yang melonjak menggetarkan jiwa. Mata Suanyuan Moze langsung menjadi sangat tajam. Yang Suan-Suan di sampingnya memandang Suanyuan Moze dengan kaget. Dia tidak menyangka bahwa Suanyuan Moze sebenarnya adalah seorang ahli yang menakutkan. Alam Kaisar Surgawi yang hebat. Dewa Surgawi tingkat akhir berseru kaget. Apa? Kaisar Langit yang agung. Patriark Yang dan Wu Liu Seng sangat ketakutan. Mereka telah terguncang oleh Aura menakutkan. Bagaimana ini mungkin? Pemabuk ini sebenarnya adalah ahli yang menakutkan. Tang Ye yang terluka sangat ketakutan. Wajahnya pucat. Aura menakutkan Suanyuan Moze menutupi puluhan ribu kaki dalam sekejap. Seluruh kota tanpa akhir menjadi ketakutan. Aura Suanyuan Moze tidak ada habisnya seperti jurang maut. Aura menakutkan itu setinggi alam Kaisar Langit ke-7. Dengan kota tak berujung sebagai pusatnya, Aura menakutkan menyebar dengan ganas ke segala arah. Dalam sekejap, itu menyebar ke seluruh wilayah kematian dan masih menyebar ke wilayah kematian dengan kecepatan yang mengerikan. Kuil Kematian. Kaisar Kematian Surgawi tiba-tiba membuka matanya. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Suanyuan Moze telah bangun. Kaisar Kematian Surgawi menjadi pucat karena ketakutan. Matanya dipenuhi ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Dia telah menghilang selama bertahun-tahun. Kenapa dia muncul saat ini? Wajah Kaisar Kematian Surgawi dipenuhi dengan ketakutan. Masalah ini harus segera dilaporkan kepada Tetua Agung. Karena Jenderal Ilahi Suanyuan Moze telah terbangun, empat Jenderal Agung Ilahi lainnya pasti akan muncul. Entah kenapa, Kaisar Kematian Surgawi merasakan kegelisahan yang kuat di hatinya. Alam Kaisar Langit Ketujuh. Aura ini terlalu familiar. Itu adalah Jenderal Ilahi Suanyuan Moze dari Dewa Naga. Sebenarnya ada ahli rilem Kaisar Surgawi Ketujuh di wilayah kematian. Ini adalah aura Jenderal Ilahi Suanyuan Moze. Aura yang menakutkan. Para ahli dari kuil kematian dan kekuatan besar lainnya di wilayah kematian semuanya ketakutan dengan aura mengerikan ini. Budidaya Kaisar Langit Ketujuh sudah cukup untuk menimbulkan rasa takut pada banyak penggarap. Itu jelas merupakan eksistensi yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Salam, Tuan. Suanyuan Moze dengan hormat berlutut dengan satu kaki. Dia sangat gembira dan bersemangat. Suanyuan Moze tidak pernah menyangka bahwa Longzun, yang telah mati selama puluhan tahun, sebenarnya bisa dibangkitkan. Suanyuan Moze merasa ini adalah mimpi. Menguasai, wajah cantik Yang Suan-Suan berubah lagi. Dia memandang Feng Wuchen dengan kaget. Yang Suan-Suan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat ini, dia merasa bahwa Suanyuan Moze sangat asing. Ini bukanlah Suanyuan Moze yang ceroboh dan putus asa seperti sebelumnya. Melihat Suanyuan Moze telah terbangun, wajah Feng Wuchen menunjukkan senyuman dan berkata, Ini lebih seperti itu. Kakak Suanyuan, Yang Suan-Suan memandang Suanyuan Moze dengan rasa takut. Dia tidak tahu harus berkata apa. Kamu adalah Yang Suan-Suan, kan? Terima kasih telah merawat Suanyuan selama ini. Feng Wuchen memandang Yang Suan-Suan dan mengucapkan terima kasih sambil tersenyum. Tidak, 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 aku tidak melakukan apapun. Yang Suan-Suan merasa tersanjung dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Suan-Suan, terima kasih. Apakah kamu bersedia ikut denganku? Suanyuan Moze memandang Yang Suan-Suan dengan lembut dan bertanya dengan senyum lembut di wajahnya. Harapan dan semangat juang Suanyuan Moze telah bangkit kembali. Melihat senyum Suanyuan Moze, Yang Suan-Suan awalnya tertegun, lalu dia mengangguk secara naluriah. Besar, Suan-Suan, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Suanyuan Moze tersenyum bahagia. Ayo pergi, ikuti aku kembali ke Kuil Dewa Naga. Feng Wuchen tersenyum tipis. Apa, Kuil Dewa Naga? Ekspresi Dewa Langit tahap akhir berubah drastis. Dia berkata dengan kaget, Kamu, kamu adalah Tuan Feng dari alam roh. 1487 Tuan Feng Patriark Yang, Wu Liu Seng, Tang Ye, dan yang lainnya semuanya tercengang, seolah-olah mereka tidak tahu siapa Tuan Feng. Tuan Feng Suanyuan Moze juga memandang Feng Wuchen dengan heran, dia tidak tahu bahwa Feng Wuchen memiliki gelar seperti itu. Kamu kenal saya, Feng Wuchen memandang pria itu dengan heran dan bertanya. Pakar alam Dewa Langit berkata dengan penuh semangat dan penuh hormat, Saya tidak tahu, tetapi saya telah mendengar tentang ketenaran Tuan Feng di alam roh. Anda adalah pengrajin tingkat ilahi, dan saya juga tahu bahwa Tuan Feng adalah guru kuil naga, sang pemimpin semua kekuatan utama di alam roh. Pemimpin dari semua kekuatan utama, Wu Liu Seng dan yang lainnya terkejut lagi, betapa menakutkannya identitas ini. Apa, pengrajin tingkat ilahi, mata Patriark yang hampir keluar. Pemimpin, wajah yang Suanyuan dipenuhi dengan keterkejutan lagi. Tuan Feng, yang ini Poyuan, seorang kultifator nakal, saya berharap untuk bergabung dengan kuil naga, saya mohon Tuan Feng untuk menerima saya. Poyuan dengan cepat berkata dengan hormat. Pembudidaya nakal, Feng Wuchen memandang Poyuan dan bertanya, bukankah kamu salah satu dari bangsanya? Poyuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan hormat, saya hanya diundang oleh keluarga Tang untuk membantu, saya bukan anggota keluarga Tang. Kamu tidak takut mati, Suanyuan Moze memandang Poyuan dan bertanya. Poyuan menjawab tanpa ragu, tidak, hidupku tidak berharga, aku hanya takut mati sia-sia. Jadi begitu, Feng Wuchen menganggup dan berkata sambil tersenyum, karena itu masalahnya, kembalilah ke kuil naga bersamaku. Besar, terima kasih, Tuan Feng. Poyuan mengucapkan terima kasih dengan penuh semangat, hatinya dipenuhi dengan ekstasi. Karena ada orang yang ingin bergabung dengan kuil naga, dan mereka tidak lemah atau jahat, Feng Wuchen tidak akan menolak. Suanyuan, setelah kembali ke Istana Naga Ilahi, tenangkan Nona Suan-Suan. Aku akan memberimu waktu tiga hari. Setelah tiga hari, pergi dan temukan Ao King dan yang lainnya, kata Feng Wuchen sambil menatap ke arah Suanyuan Moze. Ia, menguasai, Suanyuan Moze berkata dengan hormat. Ayah, aku ingin pergi bersama kakak Suanyuan. Mohon maafkan putrimu karena tidak berbakti. Yang Suan-Suan memandang Patriark Yangdan berkata, dia adalah wanita yang berani mencintai dan membenci. Begitu dia bertemu seseorang yang dia sukai, dia tidak akan pernah menyerah. Kakak Wu, maafkan aku. Yang Suan-Suan memandang Wu Liu Seng lagi. Selain meminta maaf, dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Wu Liu Seng tidak mengatakan apapun. Mengesampingkan fakta bahwa Yang Suan-Suan tidak menyukai Wu Liu Seng, dengan kekuatan menakutkan Suanyuan Moze, bahkan jika Wu Liu Seng ingin merebutnya, itu tidak mungkin. Patriark Yang, jangan khawatir. Saya akan menjaga Suan-Suan dengan baik. Suanyuan Moze berkata dengan sopan kepada Patriark Yang. Patriark Yang menghela nafas dan tidak mengatakan apapun. Namun, dia senang di hatinya. Putrinya telah menemukan seorang ahli yang menakutkan. Ini adalah kekayaan keluarga Yang. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan menggunakan teleportasi untuk membawa pergi Suanyuan Moze, Yang Suan-Suan, dan Po Yuan. Dalam sekejap mata, mereka menghilang tanpa jejak. Teknik gerakan yang menakutkan membuat Patriark Yang, Wu Liu Seng, dan yang lainnya gemetar. Jalanan dan toko anggur sunyi senyap. Kuil Ilahi Kehormatan Surgawi Kaisar Kematian Surgawi buru-buru memasuki aula besar dan melaporkan dengan hormat, melapor kepada Tetua Agung, bawahanmu telah merasakan aura Jenderal Ilahi Suanyuan Moze di wilayah kematian. Dia berada di alam Kaisar Langit Ketujuh. Suanyuan Moze, Yang Mulia mengerutkan kening dan berkata, kekuatan orang ini tidak sederhana. Dia adalah Jenderal Ilahi terkuat dari Dewa Naga Tertinggi. Dia bahkan lebih kuat dari jurang kuno. Oh, Jenderal Ilahi Suanyuan Moze telah muncul. Suge Wuji mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, Kuang Ying dan Gudi melihat Longzun di wilayah kuno. Apakah itu benar? Pertama, ada berita kebangkitan Longzun. Kemudian, Jenderal Ilahi Suanyuan Moze muncul. Suge Wuji tidak mempercayainya pada awalnya, tetapi sekarang, dia merasa skeptis. Penatua Agung, Dewa Naga Tertinggi tidak dapat dibangkitkan. Dalam pertempuran dengan Guru Surgawi, Dewa Naga Tertinggi mati. Longzun yang dilihat Kuang Ying dan Gudi adalah mayat Longzun. Jangan lupa bahwa Winsado adalah tingkat ilahi alkemis. Tidak sulit baginya untuk mengendalikan mayat dengan kekuatan jiwanya. Kata Yang Terhormat Suge Wuji menganggup dan berkata, Yang terhormat benar. Jenderal Ilahi Suanyuan Moze telah bangkit. Tampaknya Winsado ingin menggunakan kekuatan lima Jenderal Agung Ilahi untuk melawan kita. Suanyuan Moze telah muncul. Empat Jenderal Agung Ilahi lainnya akan muncul satu demi satu. Delapan belas Kaisar Langit dan lima Jenderal Agung Ilahi memang telah meningkatkan kekuatan Istana Dewa Naga. Dengan tambahan Dewa Naga, Istana itu menang, tidak mudah menghadapinya. Kata Yang Terhormat Setelah jeda, Yang Terhormat melanjutkan, kecepatan pertumbuhan Winsado terlalu menakutkan. Saya merasa tidak nyaman. Saya khawatir dia akan menjadi Dewa Naga tertinggi kedua. Yang Terhormat benar, Winsado memang menakutkan. Dia bahkan lebih menakutkan daripada Longsun. Kata Kaisar Kematian Surgawi. Suge Wuji terdiam beberapa saat. Kemudian, dia berkata dengan sungguh-sungguh, sudah waktunya untuk membangunkan Tetua Kedua dan Tetua Ketiga. Kuil yang layak surgawi sangat kuat. Ternyata tidak sesederhana kelihatannya. Istana Dewa Naga. Suanyuan Moze telah berganti pakaian menjadi bersih. Seluruh dirinya menjadi sangat tampan. Seluruh tubuhnya memancarkan aura pembangkit tenaga listrik. Yang Suan-Suan terus memujinya. Ketika Suanyuan Moze muncul, King Suan, Long Yun, Leng Yun Kong dan yang lainnya semuanya muncul di aula utama. Melihat begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang menakutkan, hati Yang Suan-Suan bergetar. Sekalipun mereka tidak mempunyai niat buruk, dia masih terintimidasi oleh aura mengerikan mereka. Suanyuan, sudah bertahun-tahun sejak kita terakhir bertemu. Tingkat kultifasimu meningkat pesat. King Suan tertawa gembira. Suanyuan Moze tertawa gembira, saya tidak menyangka delapan belas kaisar surgawi juga berada di Istana Dewa Naga. Ada juga pembangkit tenaga listrik junior Dewa Naga. Apa maksudmu pembangkit tenaga listrik junior? Kamu membuatnya terdengar seperti kamu jauh lebih tua dariku. Long Ji tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Suanyuan Moze tertawa dan berkata, bagaimanapun, saya lebih tua dari Anda. Suanyuan, ini, Long Yun bertanya dengan rasa ingin tahu, tatapannya mengamati Yang Suan-Suan yang agak pemalu. Yang Suan-Suan, Kekasihku, Suanyuan Moze berkata tanpa ragu-ragu, dan bahkan dengan bangga. Cek-cek, lumayan. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu, dan kamu sudah memiliki kekasih. Nihan Feng tertawa, dan delapan belas kaisar surgawi lainnya memujinya satu demi satu. Suan-Suan, mereka adalah delapan belas kaisar surgawi yang telah mengguncang alam surga. Mereka semua berasal dari Dewa Naga, dan mereka semua adalah teman kita. Ini adalah Tuan Muda Dewa Naga. Suanyuan Moze memperkenalkan Yang Suan-Suan. Halo, Yang Suan-Suan menyapa sambil tersenyum. Suan-Suan, tidak perlu dilindungi undang-undang di Istana Dewa Naga. Setelah Siao-Siao dan Kincing keluar dari pengasingan, aku akan memperkenalkan mereka padamu. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Terima kasih, Tuan Balai Feng. Yang Suan-Suan buru-buru mengucapkan terima kasih, wajah cantiknya dipenuhi rasa hormat. Bahkan Suanyuan Moze harus dengan hormat memanggil Feng Wuchen sebagai Tuan, jadi Yang Suan-Suan tidak berani bersikap kurang ajar. Di mana hairless-nya, kultivasi orang ini seharusnya bisa menembus Kaisar Langit ke-6, bukan? Suanyuan Moze bertanya dengan rasa ingin tahu, tapi dia tidak melihat hairless. Saya mengirimnya untuk melakukan sesuatu, dan dia belum kembali. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Teman lamaku kembali. Pada saat ini, sebuah suara memasuki aula utama Istana Dewa Naga. Sudut mulut Suanyuan Moze sedikit terangkat, dan berkata, Kaisar Langit ke-7, Jurang Kuno. 1488 Sosok Grandmaster Jurang Kuno muncul di Istana Dewa Naga. Salam, Guru. Grandmaster Abis Kuno membungku hormat dan berlutut dengan satu kaki. Guru, Yang Suan-Suan terkejut lagi. Dia berpikir dalam hati, elit yang menakutkan adalah murid Tuan Feng. Seberapa menakutkankah kekuatan Tuan Feng? Bangkitlah, kata Feng Wuchen dengan jelas. Grandmaster Jurang Kuno, sudah lama tidak bertemu. Aku tidak menyangka kamu akan mencapai Kaisar Langit tingkat ke-7. Suanyuan Moze memandang Grandmaster Jurang Kuno dan tersenyum. Melirik ke arah Suanyuan Moze, Grandmaster Jurang Kuno tersenyum dan berkata, Kamu menghilang selama bertahun-tahun. Saya pikir kamu sudah mati. Jika aku tidak memberimu kesempatan untuk mengalahkanku, bagaimana aku bisa mati? Suanyuan Moze menyeringai. Kali ini, aku akan mengalahkanmu, kata Grandmaster Jurang Kuno dengan percaya diri. Jika kamu tidak menggunakan Art of Oblivion, itu akan sia-sia bahkan jika kamu mencobanya ratusan kali. Suanyuan Moze tersenyum. Dia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Sekarang bukan waktunya. Jika waktunya tepat, aku akan mengalahkanmu. Grandmaster Abis Kuno mengangkat tinjunya dengan percaya diri. Longyun memelototi Grandmaster Jurang Kuno dan berkata, Kamu pasti akan kalah. Suan-Suan, ini adalah murid pertama guru, Grandmaster Jurang Kuno. Suan-Suan adalah murid ketiga. Murid lainnya adalah Peri Yuyan. Suanyuan Moze memperkenalkan mereka pada Yang Suan-Suan. Dalam sehari, Suanyuan Moze telah pulih sepenuhnya. Dia telah menjadi orang yang sangat berbeda. Yang Suan-Suan masih merasa itu tidak nyata. Bagaimana pembangunan Istana Dewa Kaisar Roh? Feng Wuchen bertanya pada Grandmaster Jurang Kuno. Grandmaster Jurang Kuno berkata dengan hormat, Ini telah selesai. Banyak elit telah bergabung dengan kami. Saya ingin kembali ke Kuil Empirean untuk memberitahu Suge Wuji, tetapi saya merasakan aura Suanyuan secara tidak sengaja. Jadi, saya datang untuk melihatnya. Sangat bagus. Feng Wuchen menganggup dan berkata dengan serius, Kuil Kemuliaan Ilahi sudah tidak ada lagi di alam roh. Kami perlahan-lahan akan memperluas pengaruh kami ke neraka lain. Kuil Dewa Naga belum cukup kuat, jadi kami perlu membentuknya. Aliansi dengan kekuatan besar lainnya. Melihat Suanyuan Moze, Feng Wuchen berkata, Suanyuan, kembalikan Ao Ching dan yang lainnya secepat mungkin. Ya, menguasai, Suanyuan Moze menjawab dengan hormat. Feng Wuchen memandang Gu Yuan dan berkata, Jurang Kuno, kamu tinggal di Istana Roh Kaisar Ilahi dan perkuat dirimu. Jika Zuge Wuji mencurigai sesuatu, segera bawa Yu Yuan kembali. Ya, Grandmaster Abis Kuno menjawab dengan sopan. Dia kemudian melintas dan meninggalkan Aula Dewa Naga. Nih Han Feng, lanjutkan misimu, perintah Feng Wuchen. Ya, menguasai, Nih Han Feng berkata dengan hormat. Apa yang bisa saya lakukan? Yang Suan Suan tiba-tiba bertanya. Dia tampak malu untuk tidak melakukan apapun. King Suan tersenyum manis dan berkata, Suan Suan, berkultifasilah bersamaku. Aku akan membiarkanmu menerobos ke alam Dewa Surgawi sesegera mungkin. Berkultifasi di Kuil Dewa Naga akan meningkatkan budidaya Anda dengan cepat. Terima kasih. Yang Suan Suan tersenyum dan berterima kasih padanya. Dia bersyukur di dalam hatinya. King Suan, terima kasih. Suanyuan Moze memandang King Suan dengan penuh rasa terima kasih dan tersenyum. Kalian tinggal di Kuil Dewa Naga. Ada yang harus kulakukan, kata Feng Wuchen. Kemudian, dia menghilang ke udara. Ketika Feng Wuchen muncul lagi, dia sudah berada di kamar dagang Spirit Rilem. Selamat datang, Tuan Feng. Para penjaga kamar dagang menyambutnya dengan hormat. Di saat yang sama, seseorang berlari ke istana untuk melapor. Feng Wuchen memasuki kamar dagang. Kiao San Feng menyambutnya dengan penuh semangat. Tuan Feng. Di aula yang luas, banyak pembudidaya melihat Feng Wuchen dan menyapannya dengan hormat. Tidak ada yang berani bersikap tidak sopan. Tuan Feng. Kiao San Feng secara pribadi menyambutnya dengan hormat. Di depan orang luar, dia hanya bisa memanggil Feng Wuchen Tuan Feng. Secara pribadi, dia memanggilnya Tuan. Penatua Kiao. Feng Wuchen tersenyum bahagia dan sangat sopan. Tuan Feng, sudah lama sekali Anda tidak datang ke kamar dagang. Tuan Feng, silakan lewat sini. Kiao San Feng tersenyum bahagia dan membawa Feng Wuchen ke bagian belakang aula. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, ada banyak hal baru-baru ini. Memasuki aula, Gu Tong Tian menyambutnya dengan hormat dan berkata sambil tersenyum, selamat datang, Tuan Feng. Presiden Gu, Tetua Agung. Feng Wuchen tersenyum sopan. Tuan Feng, silakan duduk. Gu Tong Tian menerimanya dengan hormat dan memberi isyarat kepada pelayan untuk menyajikan teh. Feng Wuchen menyesap tehnya dan berkata sambil tersenyum, Presiden Gu, saya datang ke kamar dagang kali ini untuk meminta bantuan Anda. Gu Tong Tian tersenyum tipis dan berkata, Tuan Feng adalah pemimpin aliansi kita. Tidak perlu bersikap sopan. Selama patua bisa membantu, saya tidak akan menolak. Kamar dagang berangsur-angsur kembali normal. Saya ingin kamar dagang membantu saya mengumpulkan sejumlah besar harta yang cocok untuk diolah oleh para ahli alam Raja Surgawi. Misalnya, Lotion King Suan, Batu Ilahi Yuan Campuran, sebagai asalkan itu harta karun atau cairan roh yang dapat meningkatkan budidaya seseorang. Ada juga tanaman obat, Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan Feng menginginkan begitu banyak harta untuk diolah oleh temanmu yang baru saja naik ke alam Surgawi. Tetua Agung menebak. Iya, akan ada lebih banyak orang yang naik di masa depan. Kuil naga sangat kurang. Feng Wuchen menganggup dan berkata, Tuan Feng, jangan khawatir. Serahkan ini pada patua. Kamar dagang sedang berurusan dengan para taipan dari berbagai daerah. Jika waktunya tiba, saya pasti akan mengirim seseorang untuk mengirimkannya ke kuil naga. Kata Gu Tong Tian. Saya akan mengirim seseorang ke sini setiap setengah bulan sekali. Nanti, saya akan mengirim seseorang untuk mengirimkan beberapa senjata abadi ke kamar dagang untuk dijual. Kata Feng Wuchen. Baiklah, semuanya akan diputuskan oleh Tuan Feng. Gu Tong Tian menganggup lagi. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Tidak perlu terlalu cemas tentang hal ini. Saya tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui hal ini. Tuan Feng, jangan khawatir. Kami tidak akan membocorkannya. Gu Tong Tian tersenyum. Residen Gu, ini adalah jiwa es berusia 3.000 tahun. Mereka dapat membantu Anda dan tetua agung menerobos ke alam Kaisar Surgawi. Feng Wuchen tersenyum dan kemudian menyerahkan ketiga I.C. Seoul itu kepada Gu Tong Tian. I.C. Seoul berusia ribuan tahun. Gu Tong Tian dan ketiga tetua agung terkejut. Di saat yang sama, mata mereka membelalak karena terkejut. Aku menemukannya di lembah es yang mendalam. Anggap saja itu sebagai hadiah untuk kamar dagang. Residen Gu, ada urusan lain yang harus aku selesaikan, jadi aku akan pergi dulu. Feng Wuchen tersenyum tipis dan menghilang setelah mengatakan itu. Setelah masalah selesai, Feng Wuchen segera kembali ke Kuil Naga. Feng Wuchen awalnya ingin berkultivasi dalam pengasingan. Bagaimanapun, dengan bantuan I.C. Seoul, peningkatan budidaya akan sangat mengejutkan. Menerobos ke tahap tengah alam Kaisar Surgawi bukanlah masalah. Tetapi saat Feng Wuchen hendak berkultivasi dalam pengasingan, suara hormat Hairless terdengar, Tuan. Kejam. Feng Wuchen sedikit terkejut dan kemudian dengan cepat bertanya melalui transmisi suara, apakah kamu menemukan sesuatu? Ya, saya sudah memastikan lokasi potret kekosongan. Menular tanpa perasaan. Di mana, Feng Wuchen sangat gembira dan buru-buru bertanya. Di Gua Neterking di wilayah ilahi abadi. Jawab Hairless dengan hormat. Gua Raja Neter. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata, Gua Neterking adalah salah satu tanah terlarang di dunia surgawi. Mengapa potret kekosongan ada di Gua Neterking? Sementara Feng Wuchen bingung, suara Hairless terdengar lagi, Tuan, ada orang-orang dari istana surgawi di Gua Neterking. Ada juga kekuatan misterius lainnya, sepertinya adalah keluarga Simen. Keluarga Simen. Feng Wuchen mengerutkan kening lagi dan bertanya dengan ragu, apakah keluarga kuno ini juga mencari potret kekosongan? 1489. Potret kehidupan surgawi mencatat metode budidaya yang misterius dan kuat. Karena yang mulia surgawi pun menginginkannya, keluarga Simen tentu saja menginginkannya juga. Semua kekuatan besar di alam surgawi menginginkannya, tetapi hanya sedikit orang yang mengetahui keberadaan potret kehidupan surgawi. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana letak potret kehidupan surgawi. Tuan, Mutiara Kristal dapat merasakan keberadaan potret kehidupan surgawi. Gua Raja Neter mempunyai reaksi yang kuat. Mutiara Kristal mungkin digunakan untuk membuka segel. Jangan beritahu mereka dulu. Jika Mutiara Kristal digunakan untuk membuka segel, maka mereka seharusnya tidak bisa mendapatkan potret kehidupan surgawi. Pertama, cari tahu tujuan keluarga Simen. Amati dalam kegelapan. Jangan biarkan mereka mengetahuinya. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan potret kehidupan surgawi jatuh ke tangan mereka. Feng Wuchen menularkan. Hairless menjawab dengan hormat, ya, menguasai. Keluarga Simen, keluarga kuno ini jarang muncul di alam surgawi. Saya ingat ada ahli prasasti yang kuat. Setelah bertahun-tahun, dia seharusnya sudah melangkah ke tingkat dewa. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Feng Wuchen tidak terlalu banyak berpikir. Sambil berpikir, dia segera memasuki tingkat keempat pagoda sembilan kosmos. Tingkat keempat juga memiliki waktu lima kali lipat, jadi Feng Wuchen berencana untuk berkultivasi di sana. Dengan jiwa es berusia seribu tahun dalam jumlah besar, Feng Wuchen cukup yakin bahwa dia dapat menerobos ke tahap tengah alam kaisar surgawi. Teknik pemisahan roh. Feng Wuchen duduk bersila, mengatupkan kedua tangannya, dan berteriak. Dalam sekejap mata, lusinan avatar roh primordial terkondensasi, seperti avatar Feng Wuchen. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan Icesol berusia seribu tahun muncul di telapak tangannya. Teknik dewa naga tertinggi mulai beredar, dan Feng Wuchen langsung memasuki kondisi kultivasi. Tubuh aslinya memurnikan dan menyerap energi murni jiwa es berusia seribu tahun, sementara avatar roh primordialnya menyerap energi spiritual untuk berkultivasi. Dengan puluhan avatar roh primordial yang berkultivasi bersama, ditambah dengan tubuh aslinya yang menyempurnakan jiwa es berusia seribu tahun, kecepatan kultivasinya sangat mengejutkan. Jika seseorang hadir, rahangnya pasti akan ternganga. Kultivasinya meningkat begitu cepat, seperti yang diharapkan dari Icesol berusia seribu tahun. Hati Feng Wuchen sangat bersemangat. Dia baru saja mulai berkultivasi, dan Feng Wuchen dapat dengan jelas merasakan bahwa kultivasinya meningkat. Harus dikatakan bahwa Icesol berusia seribu tahun adalah Icesol yang sangat kuat. Titik-titik-titik-titik-titik Dengan waktu budidaya lima kali lipat, budidaya di menara semesta selama tiga bulan setara dengan setengah bulan hingga 20 hari di dunia luar. Jika menambahkan semua bawahan kehidupanku sebelumnya, ditambah mereka, selain Empyrean, menolak kuil Empyrean seharusnya tidak menjadi masalah. Setelah menerobos, saya masih harus melakukan perjalanan ke daerah lain secara pribadi, pikir Feng Wuchen dalam hati, sudut mulutnya sedikit melengkung. Mereka yang dibicarakan Feng Wuchen, untuk saat ini masih belum diketahui siapa yang dimaksud. Kekuatan Longzun mengguncang alam surga saat itu. Pembangkit tenaga listrik di bawahnya sangat banyak. Delapan belas kaisar surgawi, lima jenderal dewa agung, dan tiga murid juga hanyalah salah satu dari mereka. Berpikir bahwa kuil dewa naga akan segera tumbuh lebih kuat, Feng Wuchen sangat bersemangat di dalam hatinya. Namun pada akhirnya, dia tetap dengan paksa menekan kegembiraannya dan fokus pada kultivasi. Tujuh belas hari berlalu dalam sekejap. Benar saja, suara keras tiba-tiba terdengar di ruang tingkat empat yang sunyi. Berdengung, berdengung. Energi yang sangat mengerikan keluar dengan liar dari dalam tubuh Feng Wuchen. Seluruh ruangan di tingkat keempat berada di tengah guncangan hebat, terasa seperti akan runtuh kapan saja. Aura mengerikan yang keluar dari tubuh Feng Wuchen sudah mencapai tingkat kaisar surgawi tingkat menengah. Itu benar, Feng Wuchen menerobos. Alam kaisar surgawi tingkat menengah. Akhirnya berhasil menerobos. Benar saja, waktunya hampir sama dengan yang saya duga, Feng Wuchen membuka matanya sedikit dan berkata sambil tersenyum gembira. Perbedaan kekuatan antara tahap awal dan menengah sebenarnya sangat besar. Dengan kekuatan tempurku saat ini, menghadapi kaisar surgawi tahap akhir bukanlah hal yang sulit. Mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan di dalam tubuhnya, Feng Wuchen menjadi semakin bersemangat. Kultivasinya menembus kaisar surgawi tingkat menengah, tubuh berdaging Feng Wuchen juga semakin diperkuat, semakin dekat dan dekat dengan tubuh emas yang tidak dapat dipadamkan. Melihat Longzun yang tidak bergerak di sampingnya, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum gembira, jiwa binatang piton pemakan surga dan artefak dewa terhubung. Kultivasi saya berhasil menembus alam kaisar surgawi. Alam Longzun memang juga memperoleh peningkatan. Longzun memiliki tubuh emas yang tak bisa dipadamkan dan kemungkinan besar akan melangkah ke alam kaisar langit agung selangkah lebih cepat dariku. Jiwa binatang piton pemakan surga menyatu menjadi satu dengan tubuh emas abadi Longzun. Tingkat budidayanya secara alami berada di atas tingkat Feng Wuchen. Meskipun tubuh berdaging memperoleh penguatan, masih ada jarak dari tubuh emas yang tidak dapat dipadamkan. Kultivasi untuk sementara berhenti. Saya harus mengolah tubuh emas yang tidak dapat dipadamkan. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Sebagai perbandingan, menerobos kaisar surgawi tahap akhir tidak sepenting mengolah tubuh emas yang tidak dapat dipadamkan. Selama saya mengolah tubuh emas yang tidak dapat dipadamkan, kekuatan saya masih dapat meningkat lagi, kata Feng Wuchen sambil tersenyum gembira. Sambil berpikir, Feng Wuchen mengendalikan beberapa ratus boneka untuk muncul. Setiap boneka memancarkan aura yang mengerikan. Sangat bagus. Rana wayang memang juga mengalami peningkatan. Semua menerobos ke alam kaisar surgawi. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat. Rana beberapa ratus boneka menjadi semakin kuat. Itu akan menjadi senjata rahasia Feng Wuchen. Begitu Feng Wuchen melangkah ke alam kaisar langit agung, itu berarti beberapa ratus boneka juga akan masuk ke alam kaisar langit agung bersamanya. Memikirkannya saja sudah membuat orang bersemangat. Sambil berpikir, Feng Wuchen tiba di ruang kedua dalam sekejap. Uji seperti apa kekuatan kaisar langit tingkat menengah, kata Feng Wuchen bersemangat, tidak sabar untuk menguji kekuatan kaisar langit tingkat menengah. Bas, bas. Menatap ke puncak gunung yang megah dan tinggi di kejauhan, Feng Wuchen mendesak kekuatan ilahi dan memadatkannya di telapak tangannya. Kekuatan mengerikan menyapu dengan liar tanpa gangguan sedikitpun. Ruang besar tingkat kedua bergetar hebat. Belum diaktifkan, dan sudah ada kekuatan yang luar biasa. Melihat telapak tangan yang memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang, Feng Wuchen bahkan lebih bersemangat. Hah. Feng Wuchen meraung keras, telapak tangan bergemuruh di udara. Cetakan telapak tangan emas setinggi 100 ribu kaki melesat secara eksplosif dengan momentum yang tak terbendung, auranya mengerikan, mencengangkan jiwa manusia, penuh penindasan. Gemuruh. Bas, bas. Jejak telapak tangan emas yang mengerikan menghantam puncak gunung yang tinggi dalam sekejap mata. Kekuatan mengerikan itu langsung mengubah seluruh puncak gunung yang tinggi menjadi ketiadaan. Riak energi yang menyebar bahkan menghancurkan puncak gunung di sekitarnya satu demi satu. Kekuatan penghancurnya sangat mengerikan. Banyak puncak gunung yang tinggi dikejauhan lenyap sama sekali dalam sekejap mata. Telapak tangan biasa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Feng Wuchen terkejut sekaligus gembira. Ini hanyalah telapak tangan biasa. Jika melepaskan seni abadi, kekuatannya pasti akan lebih menakutkan. Di bawah Kaisar Langit Agung, seharusnya tidak ada orang yang bisa mengancamku. Feng Wuchen menyeringai dan mengepalkan tangannya rat-rat. Feng Wuchen bisa dikatakan cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. 1490 Setelah Feng Wuchen keluar dari Pagoda Sembilan Kosmos, dia menemukan bahwa Ling Xiao Xiao, Feng Zheng Kiong, Long Zhantian, dan kelompok Ascender pertama lainnya semuanya telah keluar dari pengasingan. Liu Qingyang, Miao Qingqing, dan yang lainnya masih mengasingkan diri. Alam Dewa Surgawi, itu hebat. Xiao Xiao, kamu telah menerobos ke alam Dewa Surgawi. Ayah, ibu, dan kepala tetua semuanya menerobos ke alam Dewa Surgawi. Feng Wuchen berkata dengan senyum gembira di wajahnya. Tentu saja, Kakek, Paman Long, dan yang lainnya juga telah menerobos ke alam Dewa Surgawi. Ling Xiao Xiao berkata dengan gembira, memperlihatkan senyuman manis. Long Zhantian dan yang lainnya telah berhasil menembus alam Dewa Surgawi. Dalam sekejap mata, ada lebih dari 10 ahli alam Dewa Surgawi, yang sangat meningkatkan kekuatan istana Dewa Naga. Setelah mengasingkan diri begitu lama, kami akhirnya berhasil menembus alam Dewa Surgawi. Bai Litian Rilem berkata dengan gembira. Feng Kianyang mengelus janggut putihnya dan tersenyum tipis, sekitar tiga tahun, setengah tahun seharusnya berlalu di dunia luar. Meskipun kultivasi kami telah menembus alam Dewa Surgawi, kami belum terbiasa. Yan Long menambahkan. Feng Wuchen tersenyum, membiasakannya itu mudah, bertarung adalah cara terbaik. Lantai pertama pagoda semesta dapat disediakan bagi semua orang untuk berdebat satu sama lain. Berdebat. He he, aku menyukainya. Kera iblis bermata tiga yang besar tertawa, matanya yang besar menatap macan tutul gila yang sombong di udara. Macan tutul gila yang merasakan sesuatu, menutup matanya dan berkata, kamu tidak bisa mengalahkanku. Bagaimana kita tahu kalau kita tidak mencobanya? Kera iblis bermata tiga tertawa dengan percaya diri. Tidak ada peluang di alam fana, tetapi berbeda di alam Surgawi. Macan tutul gila terlalu malas untuk peduli, ia tetap sombong. Kultivasi meningkat terlalu cepat, kita perlu memperhatikan kekuatan bertarung kita, atau tidak akan berhasil jika kekuatan bertarung kita tidak cukup. Feng Wuchen melanjutkan. Feng Zheng Kiong mengangguk, Cener benar, kita sudah mengasingkan diri begitu lama, meskipun kita telah mencapai alam dewa Surgawi, sulit bagi kita untuk melepaskan kekuatan sebenarnya dari alam dewa Surgawi. Seperti yang dikatakan Yan Long, kami belum terbiasa dengan hal itu. Yun Yuzi tersenyum dengan tenang, dengan pagoda kosmos sembilan kali lipat pemimpin aliansi, hal itu tidak sulit dan tidak memakan banyak waktu. Melangkah ke alam dewa Surgawi berarti dia telah memasuki jajaran ahli. Dalam hal kecakapan bertarung, dia perlahan bisa meningkatkannya. Izinkan saya memperkenalkan semuanya. Ini Suanyuan Moze dan Yang Suansuan. Ini Poyuan. Mulai sekarang, dia akan menjadi anggota kuil dewa naga kita. Feng Wuchen kemudian memperkenalkan semua orang. Suanyuan Moze dengan sopan menangkupkan tinjunya ke arah Feng Zheng Xiong dan yang lainnya. Suansuan menyapa para senior, yang Suansuan membungkuk dengan sopan. Nama saya Poyuan, mohon sarannya, senior. Poyuan dengan sopan menangkupkan tinjunya. Master Sekte Xing Feng tersenyum bahagia dan berkata, kita semua adalah keluarga. Tidak perlu bersikap sopan. Kekuatan orang ini sangat kuat. Dia bahkan lebih kuat dari Hairless. Tidak, menurutku dia lebih kuat dari Grandmaster Jurang Kuno. Mungkinkah dia adalah seorang kultifator kuat di bawah kehidupan dewa naga sebelumnya? Seharusnya tidak salah. Tebakan macan tutul liar, pandangannya tertuju pada Suanyuan Moze. Kekuatan Suanyuan Moze tidak sederhana. Dia mungkin bisa bertarung dengan Long Kinghun. Pikir Long Zantian. Macan tutul liar dan yang lainnya berasal dari benua Tianhun. Mereka semua adalah pakar terbaik di benua ini. Mereka sangat peka terhadap yang kuat. Mereka dapat melihat bahwa Suanyuan Moze sangat galak. Mereka juga menduga bahwa dia adalah seorang kultifator yang kuat di bawah kehidupan Long Zun sebelumnya. Teman-teman guru dari alam manusia tidaklah sederhana. Keturunan dewa naga, ras dewa raksasa, dan binatang buas purba. Untuk bisa naik ke alam surga, secara alami mereka adalah ahli terbaik di alam manusia. Pikir Suanyuan Moze. Suanyuan, apakah kamu punya berita tentang Ao King dan Yi King? Feng Wu Chen bertanya. Suanyuan Moze dengan hormat berkata, saya telah menemukan mereka. Namun kematian guru pada saat itu merupakan pukulan besar bagi mereka. Saya khawatir guru harus pergi sendiri agar mereka dapat mempercayainya. Siapa yang percaya bahwa seseorang yang telah meninggal selama puluhan tahun tiba-tiba terlahir kembali? Pada awalnya, Suanyuan Moze juga tidak mempercayainya. Jika Feng Wu Qing tidak muncul secara pribadi, Suanyuan Moze pasti tidak akan mempercayainya. Chen Er, sepertinya para ahli dari kehidupanmu sebelumnya tidak tahu kalau kamu telah dilahirkan kembali. Xiao King King mengerutkan kening. Ibu benar, mereka masih belum tahu, jadi sulit bagi mereka untuk percaya. Feng Wu Chen tanpa daya mengulurkan tangannya dan tersenyum pahit. Saudara Feng, berapa banyak ahli yang kamu miliki di kehidupan sebelumnya? Ling Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Banyak, dari seluruh wilayah utama. Suanyuan dan yang lainnya adalah lima jenderal ilahi di bawahku di kehidupanku sebelumnya. Namun, aku tidak yakin apakah mereka masih hidup. Dalam pertempuran saat itu, aku khawatir banyak dari mereka jatuh. Tidak akan mudah untuk menemukannya. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Tuan, jangan khawatir. Saya pasti akan menemukannya dan membawanya kembali. Suanyuan Moze berkata dengan hormat. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Jika mereka masih hidup, cepat atau lambat mereka akan kembali. Yang paling penting sekarang adalah meningkatkan kekuatan kuil naga. Saya punya firasat buruk bahwa kuil itu dari Celestial Worthy akan segera melancarkan serangan. Kita harus bersiap. Mingyue meminta bertemu dengan Tuan Feng. Saat ini, suara Mingyue datang dari luar aula. Mingyue mendengar suara yang jelas dan familiar ini, Feng Wu Chen awalnya tertegun, lalu berkata, saya akan keluar dan melihat-lihat. Itu dia. Ling Xiao Xiao juga sedikit terkejut dan berkata pada dirinya sendiri, Mingyue sudah lama tidak datang ke kuil naga. Apakah karena aku? Gadis dari pavilion bayangan langit itu. Xiao Qing Qing berkata pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Ling Xiao Xiao. Senyum tipis muncul di wajahnya, dan dia berkata pada dirinya sendiri, sepertinya Mingyue telah jatuh cinta pada cener kita. Di alun-alun di luar aula, Feng Wu Chen berjalan sambil tersenyum. Mingyue, lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabar saudara Zhu Yue? Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum. Tubuh halus Mingyue sedikit bergetar. Dia menganggup tanpa ekspresi dan berkata, pavilion bayangan langit mempunyai misi yang sangat berbahaya. Hadiahnya adalah peta sebuah gua kuno. Peta gua kuno. Feng Wu Chen terkejut. Domain asura, penganut tau bermata ungu, puncak kaisar surgawi tahap akhir. Kekuatannya saat ini sangat menakutkan. Master pavilion telah mengasingkan diri. Zhu Feng juga tidak memiliki kekuatan. Hanya kamu yang memiliki kekuatan untuk melakukan ini. Misi, kata Mingyue. Taoise bermata ungu. Feng Wu Chen sedikit mengernyit. Dia belum pernah mendengar tentang orang ini. Taoise bermata ungu adalah seorang kultifator nakal. Orang ini sangat kejam. Dia mengembangkan teknik iblis jahat. Dia membunuh orang yang tidak bersalah dan meminum darah mereka untuk berkultifasi. Mingyue berkata dengan sungguh-sungguh. Begitu. Sepertinya dia sangat kuat. Aku sudah lama tidak menjalankan misi pembunuhan. Sepertinya setelah misi ini, aku akan menjadi pembunuh tingkat pemimpin surgawi lainnya. Hadiah untuk peta guakuno adalah memang sangat menggoda. Aku akan menerima misi ini. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Aku akan kembali untuk melapor. Hati-hati. Mingyue segera berbalik dan pergi. Mingyue kelihatannya tidak terlalu baik. Apakah ada sesuatu yang dia pikirkan? Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak terlalu memikirkannya. Setelah Yinghun keluar dari pengasingan, dia seharusnya sudah melangkah ke alam Kaisar Langit Agung. Saudara Tian Ming juga seharusnya bisa dengan lancar menerobos ke alam Kaisar Langit. Feng Wu Chen berpikir dalam hati. Tuan, saya sudah mengambil harta karun itu dari kamar dagang. Kita bisa mulai. Setelah Mingyue pergi, Nihan Feng muncul dalam sekejap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.